Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membuat anyang atau urap sayur ya langsung kita buat yang pertama ada kacang panjang kacang panjangnya kita rebus setelah airnya mendidih cukup 2 menit saja lalu masukkan lagi toge rebus juga selama 2 menit lalu saring dan disisihkan dan rebus daun dan bunga pepaya nah ini ada cabai sebanyak 10 buah ada bawang merah bawang putih rebusnya cukup 1 menit saja lalu angkat dan tiriskan langsung digiling ya diusahakan gilingnya pakai batulado atau cobek tambahkan garam jangan pakai blender ya kita giling kita giling hingga halus lalu masukkan bawang merah dan bawang putihnya ini lalu masukkan kelapa parut yang putihnya saja ya lalu giling sedikit-sedikit karena cobekkan atau batulado saya kecil jadi masukkannya sedikit-sedikit giling hingga tercampur rata semuanya lalu tambahkan jeruk nipis sebanyak 1 buah jangan lupa disaring ya jangan sampai masuk bijinya seperti ini lalu aduk hingga tercampur rata ke toge sayur-sayuran ke toge sayur-sayuran bunga pepaya dan daun pepaya ya yang sudah kita tiriskan lalu aduk hingga tercampur rata semuanya ini ini ya sudah tercampur rata ini sudah bisa disajikan dengan nasi hangat oke terima kasih ya telah menonton video saya jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati